Intro Seperti inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan terduga pelaku inisial A saat melancarkan aksinya dengan melakukan penipuan dan penggelapan yang menyasar penghuni kos-kosan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Dalam melancarkan aksinya, A mengaku bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian. Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz dalam kegiatan press release sejumlah kasus di Mapolres Parepare, Senin 20 Mei 2024, mengatakan, A mendatangi kos-kosan secara random hingga mendapatkan korban. Setelah korban keluar dari kosnya, kemudian pelaku memperkenalkan dirinya sebagai seorang polisi. Pelaku kemudian mengancam korban yang berinisial H bahwa dari laporan warga sekitar, jika penghuni rumah kos kerap melakukan perbuatan asusila atau hubungan suami istri di luar nikah. Akibatnya korban ketakutan sehingga korban memberikan handphonenya kepada pelaku dalam beberapa hari. Merasa dirugikan karena ditipu, korban langsung melapor ke pihak kepolisian. AKBP Arman mengungkap, pelaku yang berasal dari Kabupaten Wajo ini merupakan residivis. Kejadian penipuan dan penggelapan pernah dilakukan di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kota Sangata, Provinsi Kalimantan Timur. Atas kejadian tersebut, pelaku di jarak pasal 378 Junto 372 KUH Pidana tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kronologisnya yaitu dimana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, pelaku berinisial A yang berdumusili di wilayah Kabupaten Wajo, kemudian melakukan penabihan dengan menggunakan motor muniknya. Jadi yang bersangkutan ini mendatangi beberapa port, kemudian langsung menyampaikan identitas dia dan mengaku bahwa saya dari pihak kepolisian dan saya mendapati laporan warga sekitar bahwa penghuni rumah ini sering berkumpul dan berhubungan suami istri di luar mereka. sehingga pemilik atau korban berinisial A ini merasa ketakutan dan berkenyakinan bahwa memang mungkin dia pulisi. Sehingga memberikan handphone dan beberapa hari handphone tersebut di bawah oleh pelaku. Sehingga korban merasa dia tertipu dan jadi penjelatan. kalau masuk ke rumah kos yang punya sebagai apa? Polisi atau 1 PP? Polisi. Jadi sasarannya apa saja Pak? Sasarannya? Mahasiswa atau apa? Yang orang-orang kos? Selama beraksin sudah berapa hari? Berapa banyak yang beraksin? Baru aja Pak. Itu korbannya diancam apa Pak itu? Merakukan hubungan suami istri Pak. Kalau tidak ada apa Pak? Jadi kalau misalnya menggeri begitu itu diancam korbannya? Tidak diancam Pak. Terus diapain? Cuma mbak bilang ada laporan begini malam belum masuk ke rumah kosnya. Itu aja Pak. Oh, dikirimik ya. Kamarnya korban ya? Tidak masuk Pak. Tidak masuk. Cuma ngantuk-ngantuk saja. Terima kasih.